Direkturat Rasa Sekriminal Umum Polda Jawa Barat mengamankan 6 orang anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten saat tengah melakukan kunjuan kerja ke Bandung. Dari wakil rakyat ini ditangkap pelantaran kedapatan tengah berjudi kartu di sebuah hotel dengan barang bukti uang tunai jutaan rupiah. Perilaku menyimpang wakil rakyat Bandung Jawa Barat 21 Juli 2016, 6 anggota DPRD ditangkap saat berjudi. Judi dilakukan di selah kunjungan kerja Kombes Pol Yusri Yunus, Kabit Kumas Polda Jawa Barat. Penggerapakan judi ini berawal dari laporan warga yang menyebutkan adanya praktik perjudian di sebuah hotel di kawasan jalan PH Mustafa Bandung Jawa Barat. Mendapat laporan ini petugas pun langsung menindaklanjuti dan menangkap basah 4 orang yang tengah berjudi kartu dengan barang bukti kartu remi serta uang tunai sebesar 5 juta rupiah yang masih terpapar di atas meja. Sementara 2 orang lainnya yang juga berada di dalam ruangan turut diamankan meski saat kejadian tengah menikmati makan malam. Untuk kepentingan pemeriksaan, seluruh penghuni kamar yang berjumlah 6 orang langsung digelandang ke Mapolda Jawa Barat. Kepada petugas, mereka mengaku merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Cirebon yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Bandung. Kita lakukan penangkapan dan dibawa ke Mapolda, ke amal ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, 4 ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama inisial HS, yang kedua inisial AS, yang ketiga inisial H, yang keempat inisial HT. Sementara yang dua memang pada saat dilakukan pengerbekan, sedang melakukan makan malam. Tapi kami masih tetap memeriksa sebagai saksi sementara ini untuk mencari keterangan apakah yang bersangkutan itu terlibat. Usai pemeriksaan, polisi langsung menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Sementara 2 orang yang turut diamankan saat makan, masih dimintai keterangan sebagai saksi. Mojib Rayitno, MNC Media, Bandung, Jawa Barat